RBS Buntut saling lapor Elsa Sarip dan Nikita Elsa Sarip sebut harusnya dia berterima kasih Tak cukup saling labra di acara televisi Elsa Sarip dan Nikita Mirzani Melanjutkan persetiruan mereka karena hukum Tak mau damai berkasus dengan Nikita Mirzani Elsa Sarip mengaku dirinya hanya wanita bokeh Apa maksudnya? Saya pikir ini sudah urusan hukum ya Kita tidak boleh mempermainkan penyidik Gimana mau berdamai? Saya kan bokeh, dia orang kaya semua Lawyer-lawyernya juga kaya Biarlah orang kaya Ungkap Elsa Sarip saat ditemui di kawasan tendian Senin kemarin Nikita Mirzani melaporkan Elsa Sarip setelah Merasa terganggu dengan tudingan panas didinya Seorang jepu atau informan kepolisian Sudah klarifikasi bahwa tak pernah menuding Niki Jepu Elsa Sarip laporkan balik dengan tuduhan palsu Saya itu tidak pernah mengatakan dia jepu Saya sudah klarifikasi melalui surat Karena dia laporkan saya justru saya sudah melaporkan dia Membuat laporan palsu Nggak bisa Niki terganggu Justru dia harus berterima kasih sama saya Atas simbawan saya dijawab pihak Polda Dia justru bisa ngomong ke semua orang Dia bukan informan Padahal berita-berita dia seperti itu cepu Sudah lama dari tahun 2013 saya sudah tidak ada buktinya Pungkas Elsa Sarip Bagaimana menurut kalian guys Setuju Elsa Sarip atau Nikita Mirzani Jangan lupa komen di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax